By knockout and still the undisputed Dan lainnya di UFC 294 yang gak kalah serunya dan penuh kejutan Dimulai dari debutnya yang luar biasa dari Sang Mata Satu Sang Raja Keo dari Dagestan Yaitu Syahra Magomedov membuat debut yang luar biasa Walaupun tidak seperti biasanya yaitu menang knockout Tapi penampilannya mengingatkan kita akan Zabit Magomed Saripov Yang atraktif tapi Syahra Magomedov lebih brutal Walaupun banyak tendangan yang membuat tubuh Silva memar Tapi hasilnya pun tetap diserahkan kepada juri Dan Syahra Magomedov pun dinyatakan menang via Vietnamese Decision Lalu pemenang road to UFC dari India yaitu Ansul Jubli Harus mengakui bahwa panggung UFC teramat keras dan brutal Walaupun diberikan lawan yang gak pernah menang sekalipun di UFC Ansul Jubli dibuat KO oleh Mike Braden di ronde ketiga Lalu pertarungan Javit Basarat vs Victor Henry Dinyatakan no contest karena secara tidak sengaja Javit mendang kantong menyanyah Victor Nah karena Victor tak sanggup sama sekali melanjutkan pertarungan Maka pertarungan ini dinyatakan no contest Lalu masih di kartu prelims yaitu Muhammad Makaef vs Tim Elliot Gue pikir karena efek cedera kaki yang lumayan lama Membuat performa Makaef turun drastis Dan malah gue mikir Makaef bakal kalah Karena di ronde 1 dan 2 Makaef dikunci berkali-kali Tapi karena emang ini orang itu super kuat banget Dan emang gak pernah tap sama sekali Makaef kuat menahan Giyutin Choke berkali-kali Dan di ronde ketiga menyadari 2 ronde awal Makaef kalah Maka Makaef mengincar kemenangan finish Dan benar saja Makaef mampu menyelesaikan lawannya dengan kuncian arm triangle choke Pertarungan selanjutnya di main card Dibuka oleh Syed Nurmagomedov vs Muin Gavurov Lagi-lagi Syed membuat kejutan Di saat mungkin penonton lengah Di saat Syed mau di takedown Syed malah mampu melakukan kuncian Giyutin Choke Dan tidak bisa dilepas hingga Gavurov melakukan tap Pertarungan selanjutnya Karena Alves bukan levelnya Ikram Aliskerov Maka dengan mudahnya Aliskerov menghabisi lawannya tanpa ampun Yaitu hanya dalam 2 menit pertarungan Ikram dinyatakan menang via TKO Pertarungan selanjutnya Gue pikir pertarungan bakal menghibur banget Gak taunya harus dihentikan oleh Wasid Karena Maghubet Ankalaev melakukan pelanggaran Yaitu menyerang Johnny Walker dengan lutut Saat salah satu lutut Johnny Walker masih menyentuh kanvas Maka pertarungan ini dinyatakan no contest Lalu pertarungan Hamzat Simaev vs Kamaru Usman Udah gue bahas di video sebelumnya Nah kita tiba di pembahasan minivan antara Islam Makachev vs Volkanovski 2 Islam menyadari bahwa pertarungan pertama mereka saat di Australia penuh perdebatan Karena ada saja yang menilai Volkanovski yang menang Maka Islam berjanji akan menghabisi Volkanovski Entah itu dengan kuncian atau dengan pukulan Islam pun mengakui saat di Australia Islam tidak dalam kondisi 100% Keduanya datang dengan berat yang hampir sama Yaitu Islam dengan berat 155 pound Sedangkan Volkanovski dengan berat 145,5 pound Dan sebenarnya pertarungan ini kurang disukai oleh Islam Makachev Karena resikonya terlalu tinggi Yaitu ia harus mempertaruhkan gelarnya Dan harus melawan fighter yang gak mempertaruhkan apa-apa Dan kalau Islam menang Islam sudah menebak orang-orang menilai bahwa Volkanovski kalah Karena kurang persiapan Dan karena di basisnya Islam Makachev yaitu Abu Dhabi Tapi karena tidak ada yang memaju selain Volkanovski Maka Islam pun menerimanya Karena Islam berkomitmen tidak akan menolak pertarungan dengan siapapun Dan di ronde pertama Gue dari awal sudah menyakini bahwa Islam Makachev adalah striker terbaik dari Dagestan Bahkan strikingnya lebih baik daripada Habib Nurmagomedov Dan rupanya Volkanovski tidak menemukan celah sedikitpun untuk menghantam wajah Islam Makachev Islam pun sempat melakukan takedown Namun seperti biasa Volkanovski sudah yakin bahwa selamat dari takedown Islam Makachev itu tidak mungkin Jadi fokus Volkanovski adalah mampu bangkit lagi Maka Volkanovski mampu bangkit lagi Namun Islam dengan sangat cepat melakukan tendangan lutut Tapi Volkanovski sudah menyadari bahwa Islam akan terus melakukan tendangan lutut Jika terjadi cleanse Maka Volkanovski sekuat tenaga menahan kepala Islam Dan menutup kepalanya Volkanovski Lalu bertarungan kembali ke tengah Dan Islam tetap mampu melakukan blok dengan serangan Dengan sangat baik Saking baiknya Islam menemukan celah Dimana tangan Volkanovski terbuka Dan kuda-kuda Volkanovski agak rapat Maka dengan secepat kilat Dan headshot Islam Makachev melakukan head kick Dan Volkanovski langsung sempoyongan banget Dan gue pikir Volkanovski mampu bangkit lagi Tapi Islam langsung melakukan pukulan gorilla Bertubi-tubi Dan Volkanovski benar-benar tidak berdaya sama sekali Maka wasit langsung menghentikan pertarungan Sambil melihat wajah Volkanovski Yang baru saja berdarah-darah Dan Islam pun dinyatakan menang Via KO di ronde pertama Itu artinya and still Islam lagi-lagi mempertahankan gelarnya Dan mirip seperti Hamzat Cimaev Islam Makachev juga berdiri membela Palestina Nah itulah rekap singkat dari Obron Factor Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax